Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryotejo mengatakan, pemerintah memberi bantuan dana sebesar Rp61,5 miliar lebih untuk 11 cabang olahraga yang akan mengikuti kualifikasi Olimpia de Paris 2024. Dito menjelaskan, bantuan dana itu diberikan pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional melalui keikut sertaan atlet Indonesia di dalam event olahraga bergengsi itu. Hal tersebut dikatakan Dito dalam seremonial penandatanganan bantuan dana yang dihadiri oleh Ketua Komite Olimpia de Indonesia Raja Sabta Oktohari di Kemenpora Senayan, Jakarta, Senin 26 Februari 2024. Ruang lingkup bantuan pemerintah sangatlah penting yang meliputi pengembangan bakat calon atlet berprestasi seleksi calon atlet berprestasi dan calon pelatih pelatihan perumat tinggi bagi atlet berprestasi serta bantuan berupa penghasilan dan fasilitas bagi pelatih asing yang terlibat dalam program peningkatkan prestasi olahraga. Dengan keadaan ini, saya yakin bahwa kita dapat membuka peluang lebih besar lagi bagi para atlet Indonesia untuk beraih prestasi gemilang di ajak internasional tertinggi khususnya Olimpiade Paris 2024. Lebih lanjut, Dito mengatakan setiap cabang olahraga yang mengikuti kualifikasi Olimpiade mendapatkan anggaran berbeda-beda. Total bantuan pemerintah bentuk dana dengan total Rp72 miliar dengan perincian PB Papsi angkat besi sebesar Rp8,8 miliar PB Isis baris sepeda Rp7,5 miliar dan PB Persani Rp2,9 miliar untuk PB Pertani Panahan Rp11,9 miliar PB PPP VSI Voli Rp5,7 miliar dan PB Taekwondo Rp1,4 miliar PB PPSI Buru Tangkis Rp8,6 miliar PB PSOI Selancar Rp1,7 miliar PB PJSI Judo Rp4,1 miliar PB Pasi Rp3,6 miliar dan Akuatik Indonesia Rp4,8 miliar dan PB Popsi Dayung Rp13,9 miliar dan PB Perbangkir menembak Rp5,9 miliar jadi tadi yang saya sampaikan untuk dua cabur yang tadi saya sebutkan Dayung dengan menembak itu hanya masalah syarat persyaratan administrasi jadi memang belum syaratan tangan tapi akan segera tangan tangan dan untuk FPTI Pajat Tebing sistem pendanaan permintaan mereka pemintaan federasi itu dengan sistem pendanaan yang langsung dikelola oleh Kemenpon selesai barang Terima kasih.